Intro Beginilah bentuk 10 rumah terbesar di dunia yang mempunyai keunikan paling beda daripada yang lain. Mansion paling terkenal saat ini mungkin adalah tempat tinggalnya King Charles di Inggris. Tapi sebenarnya kalau diukur berdasarkan luas dan juga besar bangunan, ada yang lebih besar lagi. Penasaran tidak? Inilah beberapa mansion terbesar di dunia yang punya keunikan tersendiri. Nomor 10. Crystal Point Dari semua rumah yang ada di Nevada, satu-satunya yang paling mahal merupakan mansion di atas tebing yang satu ini. Dengan tanah seluas 5 hektare, rumah seharga 1,1 triliun rupiah tersebut memang menawarkan banyak fasilitas. Seperti pemandangan Danu Tahui. Secara eksklusif, mendapat dua rumah sekaligus serta lift kabel yang bikin orang tidak perlu capek-capek untuk naik turun. Lihat saja, pertama kali masuk rumah utama, langsung disambut dengan pemandangan seindah ini. Isinya ada 8 kamar, 10 kamar mandi, serta bioskop pribadi. Dan karena berada di sekitar danau, rumahnya masih asri, dikelilingi oleh banyak pohon. Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke area tersebut. Nomor 9. The One Rumah mewah di Los Angeles memang banyak, tapi di tahun 2013 lalu sempat muncul kabar bahwa seorang pria bernama Nile Miami memutuskan untuk mengubah tanah 9.755 meter persegi ini menjadi sebuah mansion bernama The One. Nama itu tidak sembarangan ya, soalnya rumah yang terletak di Baleo Air, California ini tidak akan ditemukan lagi di mana-mana. Dengan fasilitas 20 kamar tidur, 30 kamar mandi, 2 ruang makan, parkiran untuk 30 mobil, wine cellar, 5 kolam renang, tempat boli, bioskop, serta sampai punya nightclub sendiri. Bahkan tidak cuma itu saja, kalian juga akan diberikan pemandangan indah seperti ini, sambil menikmati matahari terbenang. Nomor 8. Pritzker Estate Meskipun namanya terkenal sebagai pemilik hotel hired, tapi Anthony Pritzker sebenarnya punya kehidupan yang sangat private. Bahkan, walaupun punya rumah seharga 126 miliar rupiah di Beverly Hills, Anthony tidak pernah membuka rumahnya untuk dijadikan konten sama sekali. Alhasil, orang-orang hanya bisa mengaguminya dari jauh, karena rumahnya itu terlihat seperti kapal kalau dipandang dari sudut seperti ini. Dan menurut beberapa ahli interior, diperkirakan mansion sebesar 4.552 meter persegi itu, di dalamnya ada salon pribadi, gym, serta perpustakaan yang besar juga. Nomor 7. Belkmore Estate Lahir dari keluarga kaya raya, pria bernama George Washington Federbeth II memutuskan untuk pindah rumah sendirian, namun sesuai dengan gaya yang dia mau. Ya, apalagi dirinya, pada saat itu baru saja mendapat warisan ratusan juta rupiah. Alhasil, di tahun 1889, George memutuskan untuk mengubah tanah seluas 16.258 meter persegi menjadi sebuah mansion paling megah pada masanya. Rumah ini bagikan istana di mana terdapat 35 kamar tidur, 43 kamar mandi, 3 dapur, sebuah lift, alarm kebakaran, serta sistem panggil pelanggan menggunakan bus. Perpustakanya pun diperkirakan dapat menampung 23.000 buku, dalam 8 bahasa juga. Baitmore Estate juga dikelilingi oleh taman yang luas dan indah, seluas sekitar 810 hektare. Taman ini mencakup kebun bunga, kebun anggur, dan hutan alami. Taman ini juga punya kolam renang, lapangan golf, dan area untuk bersepeda. Wajar kalau George sampai memperkerjakan 80 orang untuk membantunya bersih-bersih. Sekarang harga bangunan ini diperkirakan mencapai harga 1,5 triliun rupiah. Nomor 6. Tahuyuan Jangan heran apabila banyak orang China yang memutuskan untuk menyewa alih fungsi saat membangun rumah. Soalnya, katanya tempat kalian tinggal itu harus dialiri dengan energi bagus, sehingga keluarga yang ada di sana dapat hidup sejahtera serta makmur. Nah, kebetulan, mansion bernama Tahuyuan ini didetapkan sebagai bangunan termahal di Tiongkok dengan harga mencapai 2,6 triliun rupiah. Alasannya, karena lokasi bangunan itu ada di tengah Danau Suzui, di mana 32 kamar tidurnya mengarah ke arah selatan semua. Bahkan, selain berhubungan dengan Feng Shui, rumah ini menawarkan banyak fasilitas seperti kolam ikan, kolam renang, gedung penyimpanan anggur, serta taman dengan pemandangan spektakuler juga. Jadi, meskipun dari luar terlihat tradisional, tapi dijamin pemiliknya akan senang sekali berada di dalamnya. Nomor 5. Istana Nurul Iman Place Berhasil masuk dalam Guinness World Record, Istana Nurul Iman yang ada di Brunei ini memang perlu diancungi jempol. Alasannya, istana ini berdiri di atas tanah 2.000 meter persegi, di mana menawarkan banyak sekali fasilitas. Jadi, buat Anda yang tidak tahu bangunan tersebut, merupakan tempat tinggal resmi keluarga Sultan Brunei ke-29, di mana isinya ada 1.788 kamar. Bahkan kalau dihitung-hitung, 800 penduduk yang ada di Fatikan bisa hidup di sana semua. Apalagi, di dalamnya ada 257 kamar. Di dalamnya ada 257 kamar mandi, 5 kolam renang, 110 parkiran mobil, serta 200 kandang kuda. Dengan fasilitas ini, jangan heran kalau bangunan putih besar itu diperkirakan mencapai harga Rp21 triliun. Nomor 4. Modern Versailles Kalau dari tadi saya memperlihatkan mansion yang sudah berumur puluhan tahun, Nah, mansion bernama Modern Versailles ini sebenarnya belum jadi sama sekali. Bahkan, setelah 15 tahun pembangunan pun, deadline-nya sampai mundur lagi gara-gara terkena bencana alam berupa badai. Diperkirakan, tanah seluas 8.361 meter persegi ini, katanya akan dibangun 14 kamar tidur, 11 dapur, 5 kolam renang, serta sebuah ballroom yang dapat menampung seribu orang sekaligus. Nah, masalahnya, dengan pembangunan sebesar itu, diperkirakan mansion ini mempunyai harga di atas Rp1,4 triliun. Cuma, orang yang membelinya baru bisa menikmati bangunan ini di tahun 2050 mendatang. Nomor 3. Palazostein Gak akan ada yang menyangka kalau di ujung Afrika Selatan, ternyata di sebuah mansion besar ini milik pasangan bernama Herolain dengan Dostein. Kerennya, mansion ini bukan cuma berukuran besar, melainkan tanah seluas 2.973 meter persegi ini, diberi kada menggunakan kolisium yang sudah ada ratusan tahun yang lalu. Uniknya, kalau dulu dipakai untuk menjadi sistem transportasi suple, sekarang kolisium mengalirkan air seperti air terjun mini. Udah begitu, bangunan yang dikenal dengan nama Pelezo Sains ini, juga menawarkan fasilitas seperti tangga mewah, 7 kamar tidur, 2 perpustakaan, 33 parkiran, serta kolam renang. Dan buat Anda teman-teman yang penasaran dengan harganya, harganya sekitar Rp371 miliar saja. Nomor 2. Chaisera Mega Mansion Terinspirasi dari arsitektur baru Kidan Rokoko Kaya, Sarah Mega Mansion yang dimiliki oleh seorang pebisnis bernama Valerie Kogan, memang mewah sekali. Tanah seluas 2,71 hektare itu disulap menjadi sebuah istana megah dengan berbagai fasilitas yang tidak kalah di istana milik King Charles di Inggris. Ada 5 kamar tidur, tempat sauna, kolam renang indoor dan outdoor, bioskop, serta 2 air mancur dengan patung romawi. Bahkan katanya, desain interior yang ada di tengah rumah itu mengandung emas beneran dan selalu tersedia red carpet bagi siapapun tamu yang datang. Asal kamu tahu, bangunan ini mulai dijual dengan harga Rp1,6 triliun. Nomor 1. Antilia Meskipun tidak kelihatan seperti mansion, pada umumnya, tapi rumah Antilia di India yang dimiliki oleh seorang pebisnis bernama Mukesh Amban ini disebut-sebut sebagai istana termahal kedua di bumi. Uniknya, meskipun rumah tersebut kelihatan seperti hotel, tapi aslinya ini adalah bangunan pribadi untuk Mukesh dan keluarganya saja. Mansion yang punya 27 lantai, 168 parkiran, 80 bangku bioskop, tempat spa, serta temple buat berdoa itu diperkirakan seharga Rp30 triliun. Apalagi, Mukesh juga sudah memperhitungkan untuk membuat tiap lantainya dengan atap tinggi sehingga aman dari cuaca panas di India. Bahkan, dengar-dengar, bangunan tersebut akan aman apabila diterjang gempa bumi sampai skala 8 Richter. Jadi, tidak cuma mengutamakan kemewahan, tapi kenyamanan serta keamanan untuk keluarganya juga dipikirkan oleh Mukesh. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!